ini namanya bahan korea ya korea rekomendasi korea harganya murah barangnya bagus 45 ibu-ibu matahunya intercooler aja padahal ini ada ya ini rupai harganya lebih miring kalian promosi mabuk Hai bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya temenin aku hari ini belanja kebutuhan Cece yuk kebutuhan Cece dan juga Dede Prana nah ini aku tuh mau beli kain buat paut gitu warna biru dan warna putih kalau buat Cece sih biasa ya seragam SMP biru donker sama bajunya putih dan juga seragam pramuka si abang tukang kainnya gaul juga katanya ini buat YouTube ya ya udah deh aku mau ikutan ngomong gitu katanya sekalian promosi sekarang per meter kain ini harganya itu rata-rata di 45 ribu rupiah Cece sih cuman butuh satu meter seperempat untuk baju dan juga satu meter setengah buat rok kalau untuk Cece sih agak irit ya bun ya apalagi Dede Prana cuman 75 cm tapi kalau udah bikin baju bebang hilal Masya Allah benda ya pokoknya mah segitulah ya belum lagi tasnya belum lagi sepatunya soalnya ya sepatunya itu ya sangat-sangat jumbo saiznya itu 47 atau 48 dan harganya juga tiga kali lipat ya bun ya dari ukuran normal aku sih nggak pernah beli di toko belinya selalu di online soalnya kalau di toko itu harus ke kota ya bun ya harus ke tasik mungkin atau ke Bandung kalau di daerah aku sih nggak ada dan pastinya kalau ada juga harganya mahal jadi selalu aku beli di online dengan harga ya 300-400 ribu rupiah kalau buat Cece mah paling ya harga 100-120 karena anak-anak jaman sekarang itu maunya ya gonta-ganti sepatu terus makanya aku bilang kalau mau gonta-ganti yaudah cari aja yang murah ini sudah selesai ya bun ya lagi dihitungin sama si abangnya ini aku beli beberapa kain sengaja kalau buat seragam itu pengen ngaput sendiri supaya lebih awet nah ini aku mau ke jajaran belakang dulu aku tuh mau beli anduk buat kepala soalnya anduk di rumah itu sudah pada butut bun ini tuh toko grosir gitu ya jadi semua barang-barang harganya murah nah ini dia tempat handuk wow ternyata banyak banget pilihannya bun dan bagus-bagus harganya juga murah-murah pokoknya disini tuh lengkap banget mulai dari kerudung anduk sarung mukena kerudung BH terus cangcut sempak ada semuanya dan yang pastinya harganya grosir bun murah-murah nah ini aku mau beli beberapa anduk buat kepala buat aku Cece dan juga dede Prana habis kita tuh selalu saja parbut anduk bunda apalagi kalau udah keramas semuanya ya dan ini juga ada yang lebih bagus lebih murah juga harganya cuma 18 ribu bun lumayan lah ya buat anduk kepala dan pas aku tanya Cece ternyata dia mau-mau katanya soalnya kalau yang kuning terlalu kecil dan karena harganya murah jadi aku beli langsung 3 lembar setelah dikasih nota kemudian lanjut lagi ke depan dan dibayar di kasir aku tuh ya udah lama banget nggak ke toko ini nggak tahu deh udah berapa tahun pokoknya sejak ada online ya selalu belanja di online aduh pokoknya mah kalau anak mau sekolah itu kebutuhan berlipat-lipat ganda ya bun Nah setelah beli kain buat Cece sekarang aku mau mampir dulu ke tukang basho karena ini perut sudah keroncongan basho pesat banjarsari cenah kalau aku sih jarang banget kesini ya karena memang tempatnya jauh yang sering aku datangi itu basho pesat yang ada di pada heran ini si teteknya nanya aku lagi untuk memastikan tadi aku pesen apa aja aku tuh kalau makan basho memang tidak suka banget kalau pakai toge ya bun ya apalagi toge mentah aku suka makan toge tapi untuk di basho enggak karena aku rasa itu tuh sangat bau-bau-bau langu gitu loh kalau basho ada togenya aku mau yos pedok yos nggak jadi bun haha selamat menikmati 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 selamat menikmati